Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Aceh Muslim Ayub berkunjung ke DPD Partai Nasdem Aceh Selatan, Selasa 22 Maret 2022. Kunjungan ini, DPW Partai Nasdem Aceh melakukan rapat konsolidasi dengan pengurus DPD Partai Nasdem Aceh Selatan, sekaligus membahas terkait keanggotaan partai dan pembentukan pengurus di tiap kejamatan. Sekretaris DPW Partai Nasdem Aceh Muslim Ayub mengatakan, rapat konsolidasi ini dalam rangka persiapan menjelang pemilu, pelekada, dan Pimpres mendatang. Kami memang sudah bentuk tim untuk berangkat konsolidasi ke daerah pemilihan, khusus ke Provinsi Nanggoro Aceh Darussalam ini, di 23 Kabupaten Kota. Kami ada tim di sini, ada saya, ada si Rajul Munir dari Wakil Ketua, ada Budi juga, ada si Ari Molana, dan begitu juga ada Eskandar Daud. Tim ini akan keliling ke seluruh Kabupaten Kota. Gunanya konsolidasi adalah untuk persiapan pemilu legislatif dan pemilu dan Pimpres yang akan datang. Kalau dari sekarang kita belum membentuk ke pengurusan di tingkat desa, di tingkat kejamatan, jadi partai itu tidak ada gunanya. Kami memang datang kemari ini untuk melingat langsung ke DPD-DPD, sampai di mana persiapan pembentukan DPRT, sampai di mana persiapan pembentukan DPC. Dan Alhamdulillah di Aceh Selatan yang kami kunjungi sekarang, dari 16, dari 18 DPC, ini sebagai Ketua DPD dan anggota DPRT-nya juga, sudah 16 DPC terbentuk. Ini pertanda apa? Nasdem Aceh Selatan ini sudah siap untuk menghadapi pemilu legislatif di 2024, dan pirkada bupati nanti di 2024 juga. Kami yakin dengan kader-kader ini, dan kami yakin juga, aku yakin siap akan memenangkan Nasdem di Aceh Selatan ini, dan siap mengusung bupati dari kader sendiri. Itu target kami untuk pemilu 2024. Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Aceh Selatan, Montasir, mengutarakan yang telah terbentuk 16 DPC dari 18 kejamatan, yang ditargetkan akhir Maret 2002, sudah disiapkan semua. DPC dari 18 kejamatan, kita targetkan akhir bulan Maret, sudah kita siapkan semua. Jadi, Alhamdulillah, untuk membuat CETA KTH, itu target wajah selatan Rp14.000, itu akan selesai kita laksanakan diperkirakan bulan 6 nanti. Hari ini, kita sudah siapkan dari 18 DPC, itu 16. 16 DPC yang sudah siap, ketua sekaligus sama struktur itu. Struktur di DPC kita ada 15, ada ketua, sekaligus sama bendahara, tidak ada wakil-wakil ketua lagi. Allah, kita optimis, kita akan memenangkan pemilu di Aceh Selatan, dan kita akan menargetkan kepala daerah dari kader Partai Nasdem. Kita meyakini itu semua. Alhamdulillah, kita sudah bergabung tokoh-tokoh Aceh Selatan. Ya, ada saudara kita, senior kita, ada Pak Tio Akhirat, ada senior kita juga, Pak Seiful Azhar, yang juga sudah berpengalaman di Provinsi, dan dakanda saya, dan orang tua saya, Bapak Haji Azwar Rahman. Kami bergabung beliau-beliau semua, menjadi motivasi kami semua, dan kami meyakini Nasdem Aceh Selatan akan menjadi pemenang pemilu, dan akan memenangkan Bupati untuk di Aceh Selatan. Terima kasih.